Menjelang Natal dan Tahun Baru 2023, sejumlah pelabuhan dan terminal yang ada di kota Kuala Tunggal belum mengalami lonjakan penumpang. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Tanjung Cabung Barat, Syamsul Johari. Sejumlah pelabuhan dan terminal yang ada di Tanjung Cabung Barat belum mengalami lonjakan penumpang jelang Natal dan Tahun Baru kali ini. Terpantau suasana di beberapa pelabuhan yang ada di Kuala Tunggal masih sama seperti hari-hari biasa. Kepala Dinas Perhubungan Tanjung Barat, Syamsul Johari mengatakan untuk beberapa hari ini kondisi di beberapa pelabuhan masih normal dan belum terjadi lonjakan penumpang, baik yang berangkat maupun yang datang di pelabuhan LLASDP. Sementara itu ia juga menjelaskan untuk pos pelayanan telah berkoordinasi bersama Kapolres Tanjung Barat dan akan membuka beberapa titik di kota Kuala Tunggal yakni di terminal kota, pelabuhan LLASDP, jalan lintas Jambi Tunggal Muntialo dan jalan lintas timur di Kecamatan Batang Asam. Ya untuk saat ini kondisi pelabuhan sungai atau LLASDP Kuala Tunggal kedatangan penumpang dan juga keberangkatan yang masih rati nomar dan juga belum ada lonjakan penumpang, baik yang berangkat atau keberatang yang ada di Kuala Tunggal sampai saat ini. Ia juga menghimbau kepada para pihak penyedia jasa angkutan laut yang ada di Tanjung Jabung Barat untuk memperhatikan kelengkapan keselamatan para penumpang karena mengingat saat ini sudah memasuki cuaca yang ekstrim di akhir tahun ini.